Om Swastiastu Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Bliwayan Jadi mohon bantuannya untuk di subscribe, kemudian like dan share video ini Kalau teman-teman mendapatkan manfaat agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat yang sama dari video yang Bliwayan buat Oke teman-teman mari kita mulai Nah teman-teman sekarang kita akan langsung belajar menggunakan kata-kata yang sudah Bliwayan siapkan Oke ini dia Oke teman-teman sekarang kita akan coba membuat Aksara Bali dari kata banjar Sebenarnya ini sudah pernah Bliwayan bahas dalam video yang ini ya teman-teman bisa saksikan Oke seperti yang Bliwayan bilang sekarang kita akan belajar mengganti Aksara ini ya Kalau seandainya sekarang ada Aksara Kalau ada Aksara N Mendapatkan gantungan J Aksara N ini akan berubah sama seperti Aksara C kemarin Dan ini dia Caranya adalah Aksara B kita buat pertama Ya Bliwayan akan buat dulu yang salah ya Yang salah kemudian di sampingnya baru yang benar Aksara B Ba Kita baca ini ya seperti ini Aksara B kemudian Aksara N Aksara N mendapatkan gantungan J Kemudian agar dia bersuara R kita akan buat dengan surang Nah seperti ini Nah banjar tetapi Nah ini kembali Ini penulisan yang keliru Oke yang benarnya adalah seperti ini Bolehkan tulis di sebelahnya ya Nah disini Oke Mereka beliau yang kasih tanda titik-titik ya Ini dia Aksara B Kemudian mendapatkan gantungan Apa namanya Aksara N kita tulis terlebih dahulu Aksara ini mendapatkan gantungan J Kemudian Aksara Yang selanjutnya adalah Surang E Oke ini dia Nah teman-teman ini adalah caranya menulis banjar yang benar Oke Kita lanjut lagi ke kata yang kedua Sengaja beliwayan pilihkan kata ini ya Biasanya ada saja soal yang keluar Atau ada misalkan kita mau membuat bagus genjing Gitu misalnya ya Nah genjing Yuk kita coba buat Aksara G Kemudian Kalau kita bilang G Berarti kita akan menggunakan popet Bersuara E Bukan G Bukan genjing Tapi genjing Aksara Pepet Kemudian Aksara N Kemudian mendapatkan gantungan J Kemudian Ini Ulu dengan Cece Jadi genjing Ini penulisan Atau penyertan yang Keliru ya Nah ini salah Kita cerit di Kemudian yang benarnya adalah Yang ini ya Nah beliwayan akan tulis disini ya Yang benar ya E Genjing Sekali ini Aksara G Aksara N Kegentusin Antuk N Dikanti dengan N Kemudian Sisanya sama ya Nah ini dia Genjing Oke Ini yang benar ya Oke Sekarang Masuk ke Yang ketiga Oke beliwayan Akan lebih pelan-pelan Sekarang lagi ya Karena ini berkaitan dengan Ada kata Keran Disini ya Walaupun sebenarnya Beliwayan sudah pernah bahas Ini di video Tentang surang dan gugung Kita coba lagi Keranjang sekarang ya Beliwayan kasih tanda aja Kita akan tulisnya disini sekarang Oke Sekarang Keranjang Aksara G Agar dia bersuara Kra Kita isi dengan Gung Oke Kalau Ditulis dengan Surang Seperti ini Dia akan bersuara Kar ya Supaya dia bersuara Kra Kita akan Isi dengan Gung Keranjang Aksara G Gantungan G Kemudian Ce Nah ini Ini penulisan yang Keliru Ingat ya Ini keliru Terus Oke Yang benar Adalah Yang benar adalah Aksara G Kemudian Nah ini Aksara N Aksara N Diganti dengan N Kemudian Yang Oke Keranjang Keranjang Penyurutan keranjang Yang benar Oke Sekarang kita Masuk ke Yang selanjutnya Penjor Wah ini sering sekali Keluar ya Biasanya di setiap soal Ada saja yang Yang Meminta Tulisan penjor Oke Nah Beliau yang Akan tulis disini Oke Penjor Aksara P Nah kemudian Aksara Pepet Karena dia bersuara Apro Pen Ya Dia bersuara Pen P Berarti bukan Pepet Tetapi taleng Ya Pen Nah teman-teman Lihat ini Sengaja Bewen Pilihkan Penjor Karena ada Aksara Atau Ini ya Aksara O Aksara O Jadi ini Harus hati-hati Dalam penulisannya Karena O nya ini Kita tidak akan tulis Disini ya Teman-teman ya Nah Kita tidak akan tulis Taleng dan tedongnya Disini ya Nah Bukan seperti ini Karena biasanya Ada yang membuat Taleng dan tedong Dijadikan gantungan Di bawahnya ya Nah Bukan seperti ini Tetapi Caranya menulis Adalah seperti ini Aksara Yang pertama Kita tulis dulu Adalah Ini Talengnya Kemudian N nya Kemudian Baru gantungan J Oke Nah Sekali lagi Niki Penjor Kita baca Penjor Sekalipun Penulisannya Keliru Aksara N nya yang keliru Oke Sekarang Yang benarnya Seperti apa Sekarang Niki Aksara P Kemudian Taleng lagi Gantungan N nya Gantungan J Kemudian Tedong Kemudian Niki Nah Sekarang Niki Penjor Niki Oh benar Nah Teman-teman Catatan ya Karena Ini Beliau menggunakan Bali Simbar Jadi dalam Penulisan Penulisan ulu Seperti ini Ya Penulisan ulu Seharusnya Dia berada Tepat di Atasnya ya Tapi karena Disini adalah Suatu aplikasi Jadi dia Jatuhnya disini Kalau teman-teman Menulis Menulis Di buku tulis Buatlah Ulu nya disini ya Nah disini Di tengah-tengah Niki Lanjut Ada kata melinjo Nah ini juga Sengaja Beliau Pilihkan Sama seperti Penjor Melinjo Untuk melinjo Sendiri Beliau Akan Buatnya Disini Ini Beliau yang akan Hapus Saja dulu ya Banjarnya Beliau yang akan Hapus Atau semua ya Biar tidak Membingungkan Karena tadi Sudah kita bahas Oke Melinjo Sekarang ya Nah untuk melinjo nya Kita akan tulis disini Oke Melinjo Aksare me Kemudian Nah me Nah beliau yang tulis dulu Me Gantungan je Gantungan je Gantungan je Oke Me Lin Ini ya Aksare Niki Me Lin Nah ini Aksare ne nya yang keliru Kita ganti Kita ganti Yang benar itu Sekali ini Niki Melinjo Aksare me Boleh pepot Agar bersuara me Me Aksare le Ya Niki Aksare ne nya Kita ganti Melin Nah Sekali ini Melinjo Niki Wawu Melinjo Tulisannya yang patut Melin Niki Jo nya Nah lanjut Niki Nah Kenapa Ada bulunjaran Disini Niki Niki sengaja Sebenarnya Beliau yang pilihkan Kenapa Bulunjaran Beliau yang pilihkan Karena Yang lainnya Semua Niki Terdiri dari Satu kata Satu krono Niki Tetapi Bulunjaran Terdiri dari Dua krono Atau dua kata Dan Di belakang aksare ne Ada gantungan J Nah ini juga berlaku Untuk gantungan Untuk gantungan Nah yang Caranya menulis Dulu Niki Tulis Aksare B Kemudian isi suku Bulu N Bulun Agar bulu ne Ini mati Ne nya mati Kita akan gantung Dengan aksare J Atau gantungan J J Ra N Nah Teman-teman Ini penulisannya Sudah benar Sudah benar Walaupun Ada aksare J Di belakang aksare Ne Aksare Ne Niki Tidak diganti Dengan N Karena dia terdiri Dari dua Suku Dua kata Atau dua krono Lalu Untuk menulis Jaran sendiri Ada aturan Sebenarnya Niki Aksare Kalau di belakangnya Ada aksare Ne Aksare Ne Ini akan diganti Dengan Ne Rambat Di video selanjutnya Kita akan coba bahas Niki Tetapi Aturan selanjutnya Adalah Aksare Ne Tidak boleh Atau Ne Rambat Ne Rambat Sekali Niki Tidak boleh Mendapatkan Adeg Jadi dia tetap Ditulis Seperti Niki Dan Ne Rambat Itu pun Digunakan Untuk Menulis Bahasa Bahasa Serapan Dari Kawi Atau Sansekarta Oke Nah teman-teman Jadi demikian Pembahasan kita Dari Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kata Yang Ada Aksare Ne Mendapatkan Gantungan Je Ya Dan Beliau yang sudah Siapkan tabel Yang bisa Anak-anak Atau teman-teman Lihat Dan tabel Ini Berisi Beberapa Contoh Ingat ya Bukan hanya ini saja Beberapa contoh Kata-kata Yang ada Gantungan Je Di Belakang Ne Jadi teman-teman Bisa lihat Nah inilah Contoh-contohnya Oke Teman-teman bisa Post video ini Kemudian Lihat Contoh dari Kruno Atau kata-katanya Nah Teman-teman Jadi Beliau yang Akan akhiri Video ini Ya Jadi Kita sudah Selesai membahas Dan Beliau yang ucapkan Terima kasih banyak Teman-teman sudah Menyimak video ini Dari awal sampai akhir Dan Semoga Teman-teman Mendapatkan Manfaat Dari Video ini Dan Beliau yang minta Sekali lagi Bagi teman-teman Yang baru menemukan Channel Beliau yang Minta bantuannya Untuk di Subscribe Ya Like Dan Share video ini Oke Kalau teman-teman punya Pertanyaan Silahkan isi di kolom Kommentar Dan nanti kita akan Bahas bersama-sama Ya Oke Teman-teman Beliwayan ucapkan Terima kasih sekali lagi Jaga kesehatan selalu Beliwayan tutup Dengan mengaturkan Paramusanti Om Santi 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 Om Nanti Matur semua